Sebenarnya pemerintah di masa obleh lama, mungkin Orde Baru, membentuk suatu departemen, kelembagaan itu memang sudah tepat. Ada bidang yang memproduksi, ada bidang yang memperdagangkan pasca produksi. Namun di sini kan, sebenarnya Indonesia pernah bersuah sembada ya, era tahun 80-an di jaman Pak Suharto itu, pernah bersuah sembada dan pernah melakukan ekspor dari hasil suas sembada itu. Dan pasca itu sampai saat itu tidak pernah ada. Jakti itu adalah singkatan jaringan homocom sapi dan pendagang daging sapi di seluruh Indonesia. Maksud dan tujuan daripada dibutuh tiap dinit adalah kita ingin menjemput dan merebut pasar. Karena saat ini para pelaku pasar itu dominasinya para pemodal kuat, pemodal besar. Jadi bagaimana ke depan, dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat ini, para UMKM khususnya bangkit dan bisa menjadi keadaan terdepan penentu kebijakan ekonomi dalam peneluan APBN maupun APBD ke depan. Jadi kita ingin berperan sekali, tidak ingin lagi menjadi suatu hal yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah. Karena kita bisa ketahui bahwasannya ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998, yang bisa membangkitkan ekonomi bangsa itu adalah para pelaku UMKM. Saat itu tidak pernah jatuh, justru pelaku modal besar itulah yang boleh dikatakan tersungkur. Saat itu dolar hanya Rp2.375, berangkat saat itu peristiwa krisis ekonomi terjadi, dolar itu mencapai Rp21.325. Dan suku bunga saat itu dari mulai 12,5% hingga 13,5% mencapai 63% saat itu. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang kolam. Siapa yang mempertahan adalah pelaku UMKM atau pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar rakyat dan pasar tradisional. Itu tujuan kami pertama untuk bersikap terbentuknya JAPTI ini. Dan JAPTI ini juga merupakan bahagian penentu daripada market yang berhadapan langsung kepada konsumen, yaitu para ibu rumah tangga atau para pengguna daging merah untuk dilakukan sebagai produk industri rumah tangga, macam home industry, macam bakso, sosis, dan sebagainya. Termasuk juga bahan baku yang digunakan untuk konsumsi restoran, water, dan sebagainya. Maka itulah kami ingin berperan ke depan bahwa kami ingin jauh lebih maju daripada sebelumnya. Karena harapan pemerintah ketika terjadi krisis keadaan pasokan baik daging merah maupun sapi siapotong, saat itulah yang menjadi masalah di tingkat posisi pemotong, karena saat itu pemotong tidak lagi sanggup untuk membeli sapi untuk dipotong. Andai kan mereka sanggup membeli sapi untuk dipotong dan dijual daging dalam pasar, ketika mereka mampu membeli tapi untuk menjual tidak mampu. Karena begitu terjadinya fruktuasi harga yang begitu sangat drastis dan sangat signifikan. Bisa kita bayangkan di era tahun 2020, di mana per November masuk ke Januari itu, fruktuasi harga itu mencapai per kilogram berkisar antara Rp9.000 sampai Rp11.000. Kalau di itu rata-rata Rp10.000. Kalau semuanya kita timbang hidup satu sapi 500 kg, kenaikan dengan Rp10.000, berarti kan pelanjakan satu ekor itu Rp25.000. Jamboritabek, Jakarta, Bandung, Depok, Jawa Barat, sekitarnya itu, itu per hari pemotongan sapi itu pada posisi normal, kisaran antara Rp1.800 ekor. Kita bisa bayangkan, kalau Rp1.800 ekor dengan kenaikan Rp10.000 dengan bobot Rp500.000, kita bisa bayangkan Rp5.000.000 dikali Rp1.800 ekor kenaikan, berapa miliar kenaikan per hari saat itu. Nah, itulah salah satu permasalahan yang kita hadapi di tahun 2020 dan 2021. Dan hal ini, kenapa kita sikapin sedikit mungkin? Karena kita melihat potensi itu akan terjadi, tsunami itu di tahun 2022. Karena saat ini, pasokan sapi yang kita harapkan mampu dipenuhi dari pasokan sapi lokal yang pasca panen di Indonesia, hanya mampu memenuhi kebutuhan nasional, itu berkisar antara 47 persen, hingga 51 persen itu tertinggi. Namun kenyataan secara fisik di lapangan tidak demikian, di bawah 50 persen. Nah, selebihnya kita harus impor. Nah, dalam kaitan di sini, kalau kita melihat impor sapi dari Australia, negara Australia juga sedang bermasalah. Dalam kondisi-rekondisi keadaan daripada farm yang di sana ada, saat ini mereka dalam posisi permajaan terhadap pemulihan pada pasca banjir bandang dan kebakaran saat ini. Nah, mereka memperkirakan potensi normal itu adalah di posisi tahun 2024, maksimal itu di tahun 2026. Artinya, begitu panjang. Nah, masa transisi ini, kalau kita saat ini timbang hidup dari Australia, untuk kita datangkan ke Jakarta, sebagai lokalisasi penentu daripada kebutuhan terbesar di Indonesia, ada di Jakarta, di Jabodetabek itu 60-70 persen. Domennya seperti itu. Saat ini pembelian kita sudah datang 53 ribu. dari kursus rupiah, dari dolar ke rupiah. Dan pembelian kita saat ini di Australia itu menggunakan kursus dolar. Kalau kita melihat sekarang ini, sangat-sangat prihatin. Kalau kita tidak sikapi sedikit mungkin, dan kita akan sampaikan kepada pemerintah, agar pemerintah cepat tanggap terhadap situasi saat ini. Karena COVID-19 sudah masuk di kota besar Jakarta itu, masuk kepada level 1 TPKM. Dan ada satu program pemerintah di Januari, bahwa pemerintah akan melakukan vaksin ketiga. Kalau vaksin ketiga itu sudah dilakukan, artinya normal akan pulis 100 persen. Ketika pulis 100 persen, interaksi sosial kita sudah seperti biasa. Dan permintaan domen untuk kebutuhan dagu merah pun juga akan meningkat. Kalau kita memang ingin berdaulat pangan, artinya pemerintah berkomitmen dong. Kalau berbicara kementerian, yang punya kewajiban untuk produksi adalah kementerian pertanian, di bidang yang membidangi adalah Dijen Pertanakan dan Kesehatan Hewan. Itu bidang produksi. Sebenarnya pemerintah di masa order lama, maupun order baru, membentuk suatu departemen kelembagaan itu memang sudah tepat. Ada bidang yang memproduksi, ada bidang yang memperdagangkan pasca produksi. Namun di sini kan, sebenarnya Indonesia pernah bersuah sembada ya, era tahun 80-an di jaman Pak Suharto itu, pernah bersuah sembada dan pernah melakukan ekspor dari hasil suah sembada itu. Dan pasca itu sampai saat ini tidak pernah ada. Nah, oleh karena itulah, kalau kita ingin menjadi negara yang berdaulat dan bisa berdiri tegak di antara negara-negara maju, bangunlah komitmen yang tanpa diintervensi oleh kepentingan golongan. Jadi, yes! Nah, pada saat ini, sudah hal yang sifatnya terbuka oleh...